Intro Nah pemirsa begini deh biasanya kegiatan aku sehari-hari Apalagi kalau lagi ada barang baru dateng Jadi ke butik dia sudah punya kerajaannya sendiri disini Bersama udah bawa baju ganti udah segala macem Jadi aku biasanya kalau di butik nih pulang sekolah Jemput dia bisa disini sekitar 2-3 jam Jadi dari bulan Februari dan emang bener-bener belajarnya tuh pelan-pelan banget ya Jadi kayak dari bulan Februari baju masih dikit Masih apa produksi tuh masih apa ya Nunggu barang habis baru produksi Sekarang sih Alhamdulillah udah mulai ngerti sistem Aku udah mulai ngerti bahan dan lain-lain jahitan Jadi sekarang kayak udah lebih siap untuk punya butiknya Makanya aku selama 1 tahun tuh gak mau buka cabang di kota lain Aku pengennya selama 1 tahun ini men-settlekan manajemen dan sistem yang di Jakarta dulu Kalau desain aku sendiri cuman terus emang butik ini sebenernya cuman seperti kayak Apa ya tempat buat sebagai showroom doang gitu Jadi sebenernya Alhamdulillah sih yang belanja juga banyak Tapi banyak kan online Jadi ini kalau siang aku kesini sekalian ngecek Jadi di atas tuh ada kayak tempat stok baju dan anak-anak butik itu yang makingin Jadi sehari tuh kita bisa kirim sekitar 50 paket ke seluruh Indonesia gitu Sub indo by broth3rmax